hai 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 guys selamat datang kembali di langjeng studio channel guys pada sisi kelima pada sesi kelima video ini saya akan membahas masih di OOP ya objek oriented programming tetapi topiknya adalah akses modifier guys akses modifier nah akses modifier ini sangat penting yang bisa tujuannya ada ya jadi properties dan metode bisa memiliki akses modifier yang gunanya untuk mengontrol atau mengendalikan ya dimana kapan dan properties dan metode di dalam kelas kelas itu bisa dapat diakses guys Oke ada tiga jenis yang pertama adalah public yang kedua adalah protected dan ketiga adalah private kalau public property dari kelas atau metode-metode ya dapat diakses dari manapun baik dari dalam ke dalam kelas itu sendiri di luar kelas ataupun kelas turunannya ataupun kelas-kelas lain di luar kelas yang ada nah ini bisa dikatakan defaultnya ya default daripada akses modifier sifatnya function ini public ya dan variabel ya nah ini dan yang kedua adalah protektif ya protected jadi property atau metode bisa diakses di dalam kelas itu sendiri atau kelas yang diturunkan dari kelas tersebut jadi misalnya saya punya satu kelas induk ya mempunyai kelas kelas parent atau induk mempunyai kelas cel atau anak jadi hanya bisa diakses oleh si kelas cel guys dan yang ketiga adalah private guys kalau private ini property dan metode hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendirinya tidak bisa ada dari luar ataupun turunan ataupun anak kelas di bawahnya Oke oke nah kita lihat guys contohnya ya Oke sekarang saya akan buat satu kelas ya disini modifires1.php sini kita buat ya contohnya ya sini misalnya saya punya kelas mobil ya car kemudian saya punya disini variabel ya modifire property brand misalnya kemudian disini sifatnya ini bisa kita akses dari luar ya kita coba ya dan yang kedua adalah private disini warna mobilnya color dan yang ketiga adalah disini year tahun produksi ya guys nah sekarang kita coba panggil ya guys nah disini kita kasih misalnya volvo ya volvo ya mobil volvo kita new car oke kemudian kita set ya volvo brand ya brand disini sama dengan volvo guys ini kita bisa eho ya nah ini jadi properties brand ini akan ditranslasikan kedalam kelas ya kelas public ya karena sifatnya public ini bisa bisa diakses guys ya jadi di akses guys ya jadi di eho bisa kita coba ya oke kita cek nih guys localhost tutorial class modifier1.php guys nah ini bisa keluar ya guys ya muncul karena sifatnya public guys ya untuk yang properties brand ya oke nah setiap mobil memiliki properties yang sama ya cuma hanya nilai yang berbeda-beda nanti misalnya mobil BMW merknya BMW warnanya putih hitam dan seterusnya nah sekarang saya akan kasih ya disini volume volvo warnanya disini color ya color sama dengan red red kita eho guys bisa nggak warna red ini value ini properties color ini yang nilainya red kita kita translasikan ke sini ke dalam kelas ini tidak bisa karena ini private yang ketiga adalah protective saya lupa ya protective nah sekarang kita coba nih guys muncul nggak ya Hai warna red nah ini error guys Canon akses private property ya karena dia sifatnya private ya jadi hanya bisa properti ini dikenalin di dalam kelas aja yang tidak bisa dari luar ya Oke ini call private property ini call public property Oke ini oke ya berarti di sini error error karena tidak dikenal ya guys dan yang ketiga adalah kita coba di sini ya di dalam kelas itu sendiri ya guys ya dan turunan anaknya oke nah sekarang kita coba ya eho volvo year oke di sini 2021 kita coba nih guys ini kita matiin dulu tadi udah error ya oke nah ini line 20 ya sekarang beda ya errornya fatal error ya guys ya jadi property carrier tidak dikenal ya karena sifatnya protected ya nah ini jadi error guys oke nah ini untuk pemberian nilai ya untuk setnya ya oke nah sekarang kita akan coba dengan function ya dengan function public private dan property guys oke sekarang kita coba di sini ya modifier2.php guys oke oke sekarang saya copy aja yang ini ya nah sekarang PHP ya ini PHP ini propertinya saya jadikan public ya biar kita akses semua dari luar bisa di sini pun public oke nah sekarang saya akan buat ya public function defaultnya adalah public ya guys ya public function set brand kemudian di sini brand name oke nah kemudian kita return di sini kembalikan this brand ya jadi property brand ngambil dari brand name ya oke oke nah sekarang yang kedua adalah protective ya protective ya protective function set color ini color name oke kita return ya di sini this color ya sama dengan color name oke dan yang ketiga di sini adalah dengan menggunakan private ya private function set set year ya your name ya nah oke kita return this year sama dengan your name oke sekarang kita panggil nih guys ya BMW sekarang misalnya new new car oke sekarang BMW set brand sama dengan BMW ya nah kita echo nih guys muncul gak ya kita coba modifier 2 ini public ya semua variable nya jadi bisa diakses ya tapi di sini fungsin nya juga public kita coba ya modifier 2 .php masih bisa ya oke BMW nah sekarang eh ini bukan begini ya ini kalau begini memberikan nilai ya secara public kita passing ya nah dengan begini ya sorry jadi bukan sama dengan ya kalau sama dengan memberikan nilai langsung karena ini kita memanggil function ya bukan memberikan nilai ke dalam bedanya itu guys kalau sama dengan langsung memberikan nilai ke dalam properties ini ya oke nah itu nah sekarang saya disini isi BMW ya oke bisa ya tetap ya nah ini nah yang kedua sekarang saya echo ya echo set BMW set color black oke nah ini error guys ya uncode error call to protective method car ya set color iya karena nggak bisa ya kenapa karena set color ini sifatnya protective hanya bisa dipanggil dari dalam dalam kelas car aja nanti ya di video tutorial inheritance ya atau turunan ya kita akan praktekan ya bagaimana memanggil kelas di dalam kelas jadi ini protective guys ya nah yang ketiga adalah kita coba lagi nih guys echo string BMW set year set year 19 99 oke ini saya tutup dulu ya ini error oke nah ini set year ya error ya uncode error call to private method jadi tidak dikenal ya karena ini sifatnya private dan protective makanya ini error ya ini oke karena public ya ini error dan ini error oke guys jadi cukup gampang ya guys ya untuk dipelajari ya nah untuk nanti kelas memanggil kelas atau keturunan atau anaknya jadi ini adalah kelas induk nanti di bawahnya ada kelas turunan ya misalnya kita definisiin langsung kelas BMW kemudian kelas volpo dan lain sebagainya oke ada kelas v-shot dan lain sebagainya oke guys ya ini adalah pengenalan modifier dulu ya oke ikuti terus guys ya video selanjutnya yaitu inheritance ya jangan lupa like komen dan subscribe guys sampai jumpa guys terima kasih